Intro Ditemui saat menghadiri acara buka puasa bersama di rumah dinas ketua DPR RI Ade Komarudin bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala serta Kepala Lembaga Negara lainnya, Ketua Komisi 8 DPR RI Ali Tahir menyatakan Komisi 8 turut berduka cita atas terjadinya bencana alam banjir dan longsor yang banyak memakan korban jiwa Ali Tahir berpendapat bencana longsor yang terjadi baru-baru ini dikarenakan banyaknya aktivitas penembangan hutan yang dilakukan masyarakat yang mengakibatkan hutan-hutan di sekitar pemukiman warga menjadi gundul Turut berduka sekaligus juga prihatin atas bencana itu dan mudah-mudahan tidak akan lagi bertambah bencana-bencana berikutnya Nah oleh karena itu Komisi 8 dengan mitra kerja dalam hal ini BNPB Badan Nasional Penunggulangan Bencana terus-menerus melakukan koordinasi sejak tadi malam Bahkan beberapa hari yang lalu teman-teman kami di Komisi 8 sudah melakukan koordinasi dengan Kepala Badan sekaligus beberapa anggota DPR dari Dapri Jawa Tengah sudah turun Sementara itu ditemui di Gedung Nusantara II DPR dari Senayan, Jakarta Anggota Komisi 8 DPR Kuswianto mengatakan bencana alam, banjir, dan longsor harus ditangani secara serius oleh pemerintah Penanganan ini harus melibatkan seluruh stakeholder yang ada Serta koordinasi yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan partisipasi aktif dari masyarakat Ketika terjadi bencana pertama adalah atasi korbannya Korban ini harus segera diatasi Baru setelah itu adalah penanganan bencananya Baru yang ketika adalah dampak-dampaknya Tentu ada infrastruktur yang rusak dan lain-lain Hilman dan Rizki, TVR Parlemen, laporkan